Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dibuka kabar Skrimpolri, Komjen Aridono, pukul 8 pagi tadi. Gelar perkara dilakukan terbuka terbatas, dihadiri 20 saksi-saksi. Di antaranya dari pihak terlapor dan pelapor, serta sejumlah saksi netral, seperti ahli bahasa dan hukum pidana. Basuki Cahayapurnama alias Ahok justru tidak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukum. Sementara saksi ahli tafsir dari Mesir yang sebelumnya sempat dikabarkan akan hadir, digelar perkara, juga batal dihadirkan. Belum pernah secara langsung maupun tidak langsung komunikasi. Belum tahu apa pandangan beliau. Tetapi kemudian dari tim hukum mengkonfirmasi kepada saya, ahli tafsir yang dari Mesir tidak dapat hadir di baris krim hari ini. Sementara itu, Front Pembela Islam, salah satu ormas pelapor kasus dugaan penisahan agama, menganggut kecewa atas gelar perkara. Pasalnya Mabes Polri hanya memperbolehkan 5 saksi yang ikut dalam gelar perkara. Padahal total saksi pelapor berjumlah 13. Kan ini ada 13 laporan, yang dibolehkan masuk hanya 4. Kan aneh itu. Hingga jeda makan dan ibadah siang tadi, gelar perkara baru memperdengarkan penjelasan satu saksi ahli pelapor.